Pemisar rapat kerja daerah Lazismu Kota Tegal tahun 2021 terapkan protokol kesehatan bertempat di salah satu hotel di bilangan Kota Tegal, Jawa Tengah. Dihadiri oleh Ketua Lazismu Wilayah Jateng, Badan Pengurus Lazismu Kota Tegal dan sejumlah pengurus lainnya. Ketua Lazismu Kota Tegal menyampaikan harapannya melalui Rakerda ini bisa meningkatkan kinerja kantor layanan yang selama setahun lalu masih dirasa masih kurang optimal dan insya Allah tahun target penambahan kantor layanan yaitu kantor layanan Lazismu SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal dan SMA Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Kami dari Lazismu Wilayah Jawa Tengah menyambut secara bahagia persenangkatannya rapat kerja Lazismu Kota Tegal. Seperti kita ketahui bersama, Kota Tegal, Muhammadiyah Tegal ini mempunyai potensi yang luar biasa bahkan menjadi salah satu yang besar. Maka layanan yaitu saat ini sedang mengkreasi bagaimana bisa mengikuti prestasi-prestasi Muhammadiyah itu dengan harapan satu hal, semoga ke depan makin banyak masyarakat yang bisa ditolong oleh Muhammadiyah. Di Kota Tegal ini tentu problem-problem sosial seperti di kota-kota lain di Jawa Tengah ataupun di Indonesia masih banyak terjadi. Kemiskinan, kebodohan masih menjadi problem besar di negeri ini. Maka peran Lazismu menjadi sangat penting, menjadi sangat organ, dan sangat rawan jika tidak tumbuh secara sehat. Maka saat ini kita mendorong bagaimana Lazismu Kota Tegal ini menjadi Lazismu yang besar di Jawa Tengah. Dan potensinya terbuka libat. Masyarakatnya rata-rata religius, Muhammadiyahnya juga bagus, sehingga semua tergantung kita. Tapi insya Allah, dari beberapa hal yang telah kita sampaikan, prospek Lazismu Kota Tegal untuk makin bermanfaat di kota ini akan makin tumbuh dan makin baik. Lazismu wilayah Jawa Tengah menyambut bahagia atas rakerda Kota Tegal. Lazismu Kota Tegal punya potensi yang bagus. Lazismu saat ini sedang berkreasi untuk meraih prestasi-prestasi dengan harapan mendorong Lazismu Kota Tegal menjadi Lazismu besar di Jawa Tengah. Dan berpotensi prospek Lazismu di Kota Tegal akan maju dan besar. Kami dari Badan Pengurus Lazismu Daerah Kota Tegal mengadakan rakerda untuk mensinergikan antara kantor layanan Lazismu Kota Tegal dengan Lazismu Daerah. Tujuannya untuk peningkatan penghimpunan yang ada di masyarakat. Kami mengharapkan kepada KL-KL yang ada di Kota Tegal untuk lebih sinergi melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh Lazismu Daerah secara seperti itu untuk koordinasi. Badan Pengurus Lazismu Kota Tegal mengadakan rapat kerja daerah untuk mensinergikan kantor layanan yang berada di Kota Tegal mensinergikan bersama Lazismu Daerah Kota Tegal tujuan untuk meningkatkan hasil perolehan Lazismu Kota Tegal. Hendra Apriyadi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. Jawa Tengah.